Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke teman-teman di video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya Ketika saya coba aktifkan GPU setting di Redmi Note 11 ini Nah ini mungkin masalah yang saya alami kali ini ya teman-teman Seperti itu dan juga mungkin dialami oleh teman-teman disini Ketika ingin coba aktifkan global table set edit Ataupun ingin coba aktifkan GPU setting Ternyata ketika kita aktifkan debugging keamanan ya USB DB keamanan itu ada masalah disitu Nah seperti contoh disini nih kita coba langsung aja ya Masuk ke dalam setelan tambahan Kemudian ke bagian opsi pengembang Dan kita langsung aja fokus disini di bagian debugging USB setelan keamanan ini Nah ini dia teman-teman ya Sebelumnya disini saya menganjurkan menggunakan akun Mi Itu wajib ya itu harus menggunakan akun Mi Seperti itu dan untuk yang kedua itu harus menggunakan SIM card ya Nah itu tidak perlu teman-teman Tapi sebelumnya pas pertama kali misalkan teman-teman beli HP ya Seperti itu dan itu wajib Jadi kedua itu wajib sebetulnya Tapi kalau misalkan sebelumnya sudah dikoneksikan dengan HP Dan akun Mi nya sudah masuk Nah itu gak masalah teman-teman Seperti itu ya untuk debugging USB setelan keamanan ini Nah kemudian muncul baru nih masalah ya Ketika kita coba aktifkan Contoh disini ya kita coba aktifkan aja disini teman-teman ya Nah ini kita coba aktifkan Kita tunggu disini Prosesnya Kita berikutnya Kemudian kita juga disini langsung ke langkah berikutnya lagi Kita tunggu Oke nah terakhir disini teman-teman Klik terima itu nanti akan muncul tulisan Nah kita klik Nah ya Tuh Kita screenshot aja lah biar nanti gak hilang Nih teman-teman ya Nah ada tulisan ya T-device is temporarily Apa tuh Fokusnya kurang Nah rest directed ya 3 strip 3 Seperti itu teman-teman Itu masalahnya ya Nah jadi disini kita akan coba atasi masalah ini Nah caranya cukup simple disini teman-teman ya Kita bisa dengan cara PPN ya Nah seperti itu teman-teman ya Dengan menggunakan PPN disini ternyata Untuk cara atasinya Cuman PPNnya PPN yang mana nih Nah gitu kan banyak sekali PPN Apalagi aplikasi PPN gitu kan banyak sekali Nah kita coba disini ada nih PPN Nah ini ya Nah disini saya menggunakan PPN Cina Dan wajib menggunakan PPN Cina ini Nanti servernya kita pilih Beijing Seperti itu Nah kita akan gunakan ini Nah ini tanpa kartu SIM card juga bisa Yang penting disini kita terkoneksi dengan jaringan internet ya Dengan wifi Seperti itu teman-teman Nah wifi itu juga ada jaringan internetnya Oke langsung aja disini teman-teman ya Kita aktifkan dulu untuk PPNnya Nah disini kita gunakan PPN Cina ini Oke nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba Langsung saja klik linknya di deskripsi ya Saya akan simpan link downloadnya di deskripsi Nah langsung aja disini kita pilih Nah ini kita pilih yang Beijing ya Cina Beijing Ataupun Cina yang Beijingnya yang pria aja nih Yang ini ya Nah ini biasanya kalau kita klik Nah selanjutnya disini kalau kita sudah pilih ya Cina Beijing seperti ini Langsung aja disini kita sambungkan ya Nah sambungkan ke PPN yang dipilih ya Kita klik aja disini Kita tunggu sampai proses ada notifikasi di atas disini ya teman-teman Kita tunggu disini Oke Nah masih proses menyambungkan Nah disini sudah ada tulisan PPN Oke Nah kalau udah seperti ini Langsung aja teman-teman balik lagi ke tadi Kesini ya Kesetelan Oke kesetelan Nah ini saya langsung praktekkan di Redmi Note 11 ya Oke Nah yang sebelumnya saya skip tuh Karena videonya terlalu panjang nanti Nah ini Kemudian kita langsung aja masuk lagi kesetelan tambahan Kemudian ke opsi pengembang Dan disini kita langsung fokus di bagian Debugging USB setelan keamanan Nah selanjutnya disini kita langsung aja login lagi Atau kita pilih lagi kita aktifkan Nah terima Kita coba lihat Oke Nah ya Sekarang sudah bisa Debugging USB setelan keamanan Nih ya Sudah bisa sekarang teman-teman tuh Ini juga sama Insta via USB juga Bisa Nah ya Kita aktifkan Nah sebelumnya Tanpa menggunakan VPN Kita gak bisa Nah Kalau sudah aktif seperti ini VPNnya boleh dimatikan teman-teman Gak apa-apa Ini bisa dimatikan ya VPNnya VPNnya dimatikan Langsung tadi lagi kesini lagi aja Atau VPN Nah disini langsung aja kita matikan VPNnya Ya teman-teman langsung aja kita putuskan Nah ini dia Sudah terputus Seperti itu Nah selanjutnya disini kita balik lagi ke tadi Ke setelan ya Nah ke setelan Kemudian ke setelan tambahan Nah ke opsi pengembang Sekarang sudah aktif ya teman-teman Debugging USB setelan keamanannya Nah baru disini ke tahap selanjutnya Kita koneksikan debugging Near kabelnya ya Seperti ini ya Ijinkan Nah selanjutnya nanti kita koneksikan dengan LADB Seperti yang saya praktekkan di Video saya sebelumnya Teman-teman Nah sini ya Kemudian Kita masuk ke sini Nah ini kita buat Layar mengambangnya Nah seperti ini Kemudian di debugging near kabelnya Kita buat Pasangkan kode Nah ini kita masukkan ke sini Baru nanti tinggal dimasukkan scriptnya Seperti di video saya sebelumnya lah Seperti itu ya Nah jadi seperti itu aja teman-teman disini ya Bagaimana cara Untuk Pick ya Atau bagaimana cara untuk bisa mengaktifkan Tadi Si debugging USB setelan keamanan ya Nah ini dia Bagaimana cara mengaktifkan si debugging setelan keamanan ini Seperti itu teman-teman ya Ini simple lah Ini mudah Caranya seperti itu Nah kalau ini sudah bisa aktif Kita bisa berkreasi dengan LADB ya Seperti itu ya Jadi ataupun dengan menggunakan debugging USB juga Itu bisa Nah salah satu contoh disini Kalau misalkan kita ingin menggunakan Mi Flash ya Mi Flash ingin downgrade Itu kan wajib mengaktifkan debugging USB Kalau misalkan nanti Debugging USB setelan keamanannya ini Tidak bisa Oke Tidak aktif teman-teman ya Seperti itu Nah tidak bisa aktif seperti ini Itu tidak akan terdeteksi dan tidak akan berhasil teman-teman Seperti itu ya Itu pengalaman saya sih Ketika saya juga coba aktifkan GPU setting Dengan menggunakan PC ataupun laptop Tetap kita harus aktifkan debugging USB setelan keamanan ini Itu kan Karena ini kan izinkan penggunaan dan simulasi input via USB debugging Nah kalau ini kita gak izinkan Nah simulasi apapun yang dikoneksikan ke PC laptop ataupun ke apapun Ke debugging kabel itu tidak akan bekerja teman-teman Seperti itu ya Nah mudah-mudahan disini jelas ya teman-teman ya Bagaimana cara untuk aktifkan debugging USB setelan keamanan ini Jadi cukup dengan menggunakan PVN Dan servernya itu server Cina Tepatnya Beijing Itu teman-teman ya Mudah-mudahan ini bisa mengatasi masalah yang teman-teman juga rasakan gitu kan Nah ya Seperti itu teman-teman ya Mungkin untuk tutorialnya mudah-mudahan disini udah cukup jelas banget Bagaimana cara mengaktifkan si debugging USB setelan keamanan ini Oke itu aja ya Ini kita langsung aja non aktifkan lagi Ini non aktifkan lagi Karena disini saya sudah selesai Untuk mengaktifkan GPU settingnya Nah sudah bisa sekarang teman-teman untuk GPU setting di Redmi Note 11 nya Sip ya Mantap Oke itu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya